Cara memperbaiki Kompor gas Nyala api tidak stabil Berbunyi blep-blep mati Sebenarnya mari kita coba nyalakan Blup, mati Blup, mati, seperti itu kan Blup-blup-blup, mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Eko Arifin Farum Pada kesempatan kali ini Saya akan mentutorialkan Bagaimana cara menservis kompor gas 2 tunggu Kebetulan kompor saya merknya Rinai Dengan kendala nyala apinya itu Berbunyi blep-blep terus mati Kayak letupan-letupan gitu terus mati Dan juga apinya itu kecil Jadi untuk teman-teman yang punya masalah seperti saya Mungkin bisa pakai cara saya Yang tidak usah panggil ke tukang servis Atau tidak perlu beli kompor barulah Masih kita bisa menggunakan kompor kita yang lama Oke, bagaimana cara memperbaikinya Mari kita simak video selanjutnya Teman-teman, ini dia kompornya Mari kita coba nyalakan Blup, mati Blup, mati, seperti itu kan Blup, 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 mati Ini tungku yang sebelahnya Dia bisa menyala Tapi apinya kecil Kalau di video Mungkin tidak terlihat Karena saya video di luar ruangan Jadi kan apinya tidak begitu terlihat Jadi yang jelas untuk Tungku yang sebelah kanan ini Dia itu kalau di on kan Blup, blup, blup Mati Blup, 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 mati Seperti itu Kalau yang tungku sebelah kiri ini Dia nyala Tapi kecil sekali apinya Oke, langsung saja Mari kita bongkar Oke, teman-teman Yang pertama kita buka dulu Ini kuningannya Bisa teman-teman Bisa teman-teman lihat Ini kondisinya Sangat jelek sekali Ini sudah sangat Berkarat dan juga sudah Keropos Jadi ini harus kita ganti Yang baru Langkah selanjutnya Kita buka pengunci Untuk ini Cerobongnya Namanya apa Saya tidak tahu Yang penting seperti inilah Kita buka Penguncinya Seperti ini Lalu kita tarik Keluar Jadinya seperti ini Jika teman-teman lihat Di dalamnya Sangat kotor Sekali Jadi ini kita Nanti Nanti kita bersihkan Semua Ini tungku yang kedua Kondisinya Hampir sama Kuningannya itu Sudah Keropos Atau berkarat Seperti ini Ini juga Harus kita ganti Yang baru Cara membukanya Sama seperti tadi Buka Penguncinya Ini Seperti ini Lalu Angkat dan tarik Ke depan Nah Dia lepas Ini Juga sama Kotor sekali Oke Mari kita Bersihkan Langkah selanjutnya Yaitu Kita bersihkan Ini Cerobongnya Terima kasih selamat menikmati 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 mari kita selamat menikmati 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 selamat menikmati